Intro Aksi demo yang digelar puluhan masyarakat di Kabupaten Karimun berujung ricuh. Masyarakat yang merasa dihalangi oleh Satpam saat ingin bertemu pimpinan salah satu perusahaan di Kabupaten Karimun. Masa yang sudah panas sontak mengamuk, membakar dan melempari satuan pengaman tersebut dengan ratusan botol minuman air mineral. Urusuan yang berlangsung selama 30 menit ini ternyata hanya sebuah simulasi pengamanan yang ditampilkan oleh gabungan seluruh Satpam di Kabupaten Karimun yang telah dilatih langsung oleh jajaran Polres Karimun dalam rangka memperingati hut Satpam ke-37. Pelatihan dari kita, semuanya dari kita, kemudian pembimbingan juga dari kita dan memang di bawah kita. Dan memang itu kan tadi juga sampaikan dalam amanat Pak Pohri juga itu perpanjangan daripada Pak Pohri dalam menjaga kawasan. Wifung, pimpinan PT Putra Tidak Perkasa yang bergerak di bidang penyaluran Satpam di Provinsi Kepulauan Riau mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan bakat para satuan pengamanan dan akan menerbitkan Satpam yang memiliki kualifikasi sebelum dipekerjakan. Mudah-mudahan Satpam ke depan ini harus bisa diakui dan kita tingkatkan marwah dan derajatnya agar bisa diakui lah bukan sebagai pekerjaan kelas 4 tapi memang betul-betul karena Satpam ini harus memiliki kualifikasi. Jadi sesuai dengan peraturan Kapolik nomor 24 tahun 2007 bahwa Satpam Pengamanan itu harus memiliki kualifikasi gada peratama minimal. Peringatan HUD Satuan Pengamanan ke-37 ini digelar di Kostal Area turut dihadiri Bupati Karimun dan Dim Tanjung Balai Karimun serta instansi lainnya. Iwan Mohan, Ami Bagan, AINUS, memberitakan.